Kebijakan seperti tadi, ada kejangkalan, kejangkalan, ada hal lain, ya kita suarakan, kalau tidak berani ya jangan anggota jadi anggota Dewan gitu loh. Dewan, terus Kori, di LPTK juga, tapi di Kota Cilegon, ini dia Hasbi Siddiq. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Wr Wb. Saya harus agak lebih regi soalnya Dewannya Dewan Kori ini. Biasa saja. Pak Asbi, saya ingin Pak Asbi aja ya, Kang Asbi. Ya biar familiar. Akan aja ya, biar kereta kita tuh. Orang Banten. Orang Banten, iya. Miknya aja kemajuin Pak, biar kelihatan. Kalau udah intrupsi, udah ngomong pasti saya tahu, lupa mik mana yang penting teriak. Dan Kang Asbi ini salah satu anggota Dewan seniornya karena sudah dua periode ya lebih ya. Mau dua periode. Mau dua periode. Dan sampai sekarang masih pokal, luar biasa. Ini tapi saya bingung ya Dewan. Pernah jadi ketua DPC Partai Gerindra ya. Lalu kemudian sekarang di Komisi 2. Tapi saya pernah beberapa kali undangan. Lalu kemudian denger orang yang ngaji. Kalau acara pernikahan suka ada yang ngaji tuh ya. Ini kok suaranya kayak saya dengar kapal deh. Saya kaget. Ternyata Kang Asbi. Ini Dewan mau jadi kori gitu ya. Acara pernikahan bisa kalau Dewan sambutan. Ini Kang Asbi jadi kori. Emang kori latar belakangnya? Ya terima kasih Kang Yadi ya. Saya memang dibesarkan dari keluarga ya apa namanya ya. Anak guru agama. Oh. Anak guru agama. Bapak ibu bapak. Apa itu almarhum adalah guru agama. Nah jadi. Memang sejak kecil saya. Apa namanya dibiasakan lah. Jadi lingkungan agama bukan agama. Kalau masuk mengaji tuh ya. Kalau nggak ngaji biasanya tuh diceprep. Itu diperingatkan gitu ya. Supaya anak ngaji. Alhamdulillah. Dari doanya orang tua. Kedua orang tua. Ya. Ya sebenarnya saya tuh bukan kori ya. Kebetulan ya. Sedikit-sedikit sajalah begitu. Waduh. Yang begini aja. Bilang nggak ngaji. Apalagi saya gitu. Ya. Karena memang. Tujuan saya. Mengaji itu kan. Bukan. Mohon maaf. Mencari. Sesuatu ya. Memang. Ingin menolong. Menolong orang. Yang membutuhkan kebetulan. Sampai jadi Dewan ini juga. Saya masih berlatih gitu ya. Berlatih itu dalam konteks ya. Untuk. Bila ada orang yang memerlukan. Tolong. Dibacakan. Perkahnya Al-Quran saya belum menikahkan. Ya. Ya itu aja. Artinya bantu masyarakat nggak selalu soal yang lain ya. Ya. Saya kira. Nggak soal finansial saja. Saya bisanya. Ngaji. Ya. Alhamdulillah. Sampai saat ini. Kang Yati. Sampai detik ini juga. Kalau ada yang memerlukan di Solo. Yang penting sangat sehat. Amin. Nah. Walaupun misalnya. Tidak. Tidak. Tidak membuat Kang Hasbi. Agak. Apa namanya. Jaga-jaga. Bahwa. Masa sih. Saya udah Dewan. Harus jadi. Apa. Ngaji. Hidup. Membuka acara. Ngaji. Tidak. 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 Si silau. Profil. Seorang Hasbi itu. Nampak saya. Ini saya harus puji. Karena. Di politik itu. Saya lihat. Bahwa. Apa namanya. Jenjang. Atau. Jabatan. Itu identik dengan sebuah pergulatan yang. Menurut saya keras gitu ya. Nah. Ini santai-santai aja. Nah. Buat Kang Hasbi itu. Jabatan itu apa sih. Dan kenapa harus. Dari korin lalu ke politik gitu loh. Ya kan ya. Di sederhana saja. Hidup itu. Kata Rasulullah juga. Itu kan untuk saling. Salah satu. Adalah untuk tolong menolong. Saya dulu sebelum anggota Dewan. Ya Alhamdulillah. Nolong juga kepada yang memerlukan. Setelah anggota Dewan. Ya tambah-tambah menolong. Jadi jabatan itu sebenarnya kan sebuah amanah saja. Menurut saya adalah amanah. Dan amanah itu semampunya. Tentu kita harus lakukan untuk. Membantu orang yang memerlukan. Enggak peduli jabatannya apa. Enggak peduli. Artinya saya mohon maaf. Dengan misalnya saya yang kota Dewan. Harus itu unggah. Enggak hanya di. Karena bagi prinsip saya. Yang namanya jabat itu. Kan cuma sebentar doang. Ya. Pada waktunya juga. Kalaupun kita. Apa namanya. Apa namanya kita maksa masuk. Kalau Allah sudah memanggil. Kan jabatan itu akan hilang. Maka prinsip saya. Dalam itu sederhana saja. Yang penting bagi saya. Bisa. Pertama sehat badan. Begitu kan ya. Kedua bisa membantu orang. Jadi soal jabatan itu. Pada satu saat juga nanti. Pada satu saat. Bisa datang. Bisa pergi. Bisa datang. Itu namanya. Dalam agama itu sunat. Dan itu sudah biasa. Begitu juga di partai. Saya dulu pernah ya betul mengakui. Nah. Hampir saya sebelas tahun. Sebelas tahun ya. Hampir sebelas tahun. Kalau perantik menghendaki. Ya nggak apa-apa. Namanya itu ada. Rotasi. Perlu ada. Ada sirkulasi. Sirkulasi. Perlu ada nuansa yang perlu. Saya kira. Hal biasa. Sesuatu hal yang biasa. Itu aja. Luar biasa. Tapi kan orang. Misalnya begini. Kalau saya. Misalnya saya. Berkesimpun di politik A. Lalu kemudian saya membesarkan. Ketika menjadi biasa. Wah. Kekasih biasa aja ya. Insya Allah. Hal itu. Ditekan. Sudah. Terbiasa dengan hal-hal demikian. Artinya. Kalau kita berpegang kepada. Ketentuan. Ya. Saya kira. Semua orang juga sama lah. Bahwa. Jabatan itu ada. Dan menurut Gustur tuh. Nggak usah dipertahankan. Mati-matian kan begitu ya. Iya. Harus ada remnya ya. Nah. Ini. Di era sekarang memang. Rem itu. Jadi hal yang sulit diinjak. Kebanyakannya diangkat. Lalu gas yang. Nah. Kalau. Memang agak menarik. Ketika kemudian. Seorang yang dingin. Ketika. Bicara. Kasus pilkada. Saya harus menyebut ini. Pilkada Cilegon. Kemarin. Kan sudah lewat ya. Hmm. Beberapa surprise saya lihat. Termasuk. Di masyarakat. Muncul nama-nama. Salah satunya adalah. Keluarga sidik. Dan hasbi sidik. Tapi anda anteng-anteng aja. Hahaha. Gak ngasih tuh. Maksud saya. Apa ya. Kan di politik. Kalau gak ada. Rasa. Apa. Napsu gitu ya. Kan gak seru Kang. Hahaha. Bagaimana. Pak Ngedi ya. Saya melihatnya. Itu juga. Ya. Kalau dipartikan. Ada ketentuan. Ya. Makanya saya. Ya. Sudah terpilih. Sudah terpilih. Jadi anggota dewan saya. Bagi saya. Sudah sekolah. Alhamdulillah. Kalau melebih dari itu ya. Bonus. Bonus. Tapi sekali lagi. Prinsip dalam kehidupan saya. Saya tidak akan ngoyuk. Hmm. Tidak akan ngoyuk. Dan tidak akan menggebu-gebu. Jadi biasa saja. Karena. Nah. Kalau kita demikian juga. Nanti. Bisa-bisa kurang baik. Ya. Capek dan sakit hati. Ya kan. Maka saya enjoy. Ketentuan partai. Saya lakukan 100%. Ya. Itu kan ya. Karena kita ini adalah. Bagian dari tugas partai. Saya kira. Yang penting kita platform. Itunya. Yang harus dijuntung tinggi. Bermanfaat. Bermanfaat. Soal yang lain-lain. Ya. Saya serahkan kepada Allah. Subhanahuwata'ala. Nah. Ini sekarang. Apa. Pilkada Celaga sudah sudah saya. Lahir pemimpin baru. Sekarang meerak transisi. Yang baru belum dilantik. Yang lama sebentar lagi. Kang Hasbi itu pokal banget ya. Eh. Apa. Dari mual soal pemerintahan. Terutama soal kemasyarakatan. Nah. Sekarang. Apa namanya. Eh. Kepimpinan baru tentu. Kalau sebetulnya hitungan. Hitungan jadwalnya kan. Habis 17 Februari. Atau. Ya disitu ya. 17 Februari. Kalau bicara itu. Berarti. Pak Edi dan Bu Ati. Sekitar semingguan lagi. Muncul dinamika yang berkembang. Nah. Konsep kepimpinan yang. Kek Hasbi. Apa. Terapan dari ilmu keagaman tadi itu. Ada hal. Janggal gak. Dalam transisi. Kepimpinan di Pak Cilok Sekarang. Ya. Ya. Saya melihat begini. Ya memang. Jabatan yang lama ini kesebatan lagi. Dan yang baru sesuai hasil. Pilkada kemarin juga. Ya betul memang. Tanggal 17. Saya melihat. Memang. Kalau saya baca ya. Kemarin kan memang habis ada. Sebelumantukan habis ada bidding itu ya. Ya. Baik sekta maupun ini. Tetapi. Ya ada. Regulasi dari kemendagri ya. Ya. Surat. 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 Surat menagri. Ya artinya itu. Bahwa. Ada warning. Hmm. Pemerintah gitu ya. Ya. Dari pusat. Sebagai apa namanya itu. Eee. Bentuk suatu teguran. Bahwa di dalam. Akhir jabatan itu. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya. Strategis. Strategis. Ya. kedua. Ya saya juga. Membaca. Di. Media online dan sosial itu ya. Hmm. Sekarang. Ada. Pengangkatan. Biasanya. 50. DKK. Hmm. Mendadak. Katanya begitu. Kalau saya bacakan begitu. Jadi juga saya pikir. Ya mungkin. Kalau bicara hak ya. Bicara begitu ya. Sampai habis itu memang masih ada kewenangan. Tapi soal bicara. Lagi-lagi soal etika. Oh. Saya kira juga ini. Harus menjadi pelajaran lah. Begitulah. Karena sesungguhnya ya. Di detik-detik akhir ini ya. Kita sudah diingatkan. Pemerintah sudah mengingatkan. Untuk. Tidak melakukan hal yang ini. Dan ini menjadi. Problema. Hmm. Diploma di teman-teman Dewan juga. Dengan. Mendaknya pengangkatan. 50 DKK ini. Yang sebentar lagi. Juga. Akan berakhir. Menurut saya. Ya. Di dalam ujung-ujung ini ya. Perlu kehati-hatian lah. Ya. Perlu kehati-hatian dalam. Melaksanakan. Ya tugas. Sebagai pengelola. Pusat Kota Cekun. Supaya juga ke depan tidak. Menibukan sebuah persoalan. Kalau mendadak-mendadak itu kan. Biasanya ada pertanyaan dalam anunya. Oh gitu ya. Kenapa harus mendadak. Urgen banget gitu. Urgen banget tadi. Ya kan. Soal yang misalnya ya resmi dapat bidding aja masih. Diberi peringatan. Oleh. Misalnya oleh. Kemendaki. Ya apalagi sifatnya ini. Dan itu sedang menjadi perbincangan. Para teman anggota Dewan. Memang. Saya lihat Kang Habi. Bukan hanya soal aturan. Sangat concern soal etika. Buat Kang Habi. Etika dalam pemerintahan. Kepemimpinan itu penting banget. Ya saya kira. Jangankan. Di dalam pemimpinan. Seluruh. Sebagai kehidupan yang namanya etika itu kan. Ujung tombak dari ini. Kan begitu ya. Walaupun tidak tertera dalam aturan. Iya. Walaupun tidak tertera dalam sebuah aturan tertulis. Tapi kan jelas. Iya. Tinggal kejanggalan di mata dan di pikiran. Iya. Sekarang logikanya. Kan orang juga bertanya-tanya. Kalau judulnya. Beritanya mendadak. Ya kan. Saya kira. Ya kurang etik sajalah. Saya akui itu memang masih kewenangan. Tapi bicara etika. Kita melihatnya ini dengan panjang gitu. Supaya tidak ada sebuah persoalan-persoalan. Dan juga. Yang terpenting. Jangan meninggalkan sesuatu yang kurang baik. Sebab itu yang akan dikenang. Manusia itu. Ya tentu akan. Yang dikenang itu adalah sebuah kebaikan. Apalagi. Misalnya sedang menjadi orang yang dipercaya oleh masyarakat. Kalau hanya meninggalkan kejelekan. Pertanyaannya itu yang akan diingat-ingat. Dan itu. Mudah-mudahan. Ini menjadi sekali lagi ya. Apa namanya itu. Pelajaran lah. Buat kita. Termasuk siapa saja. Ini kan gua bicara secara umum. Kalau bicara pemerintah kota Jelokon. Kan ya. Itu kan kebetulan saja saya nurut dari Jelokon. Ya. Kang Asmi pinter. Ngomongnya santai. Nyelek gitu. Ya bukan soal nyelekit. Kalau bicara agama itu. Ya memang begitu. Ya. Kalau yang merasa mas silahkan aja ya. Ya kan. Saya kan tidak bicara orang. Kalau. Saya ditanya pendapat saya. Saya punya hak untuk menjawab. Ya saya sampaikan demikian. Saya juga tidak bicara kepada orang per orang. Jadi bicara etika. Ya etika itu adalah sumber. Kan begitu ya. Iya. Kehidupan dari ini. Yang bisa meninggalkan jejak baik atau tidak. Kan begitu aja gitu. Nah kalau. Soal Dewa nih. Kang Asmi. Kita tentu. Tahu. Bahwa. Dewanya Cekaran adalah produk 2000. Artinya Kang Asmi akan mengalami. Dua kepemimpinan ya. Periode yang 2019. 2024. Ini kan ya. Kita bicara soal. Pemimpin baru. Pemimpin baru. Yang belum dilatih. Pak Heldi dan Pak Sanguji. Secara garis partai ya. Partai Kang Asmi kan. Tidak mendukung. Bukan disini kan ya. Dia yang. Buatilah buat. Buat. Nah. Kedepan. Kang Asmi akan melihat seperti apa. Termasuk harapannya mungkin. Terkait dengan kepemimpinan. Di celokan kedepan. Karena ini. Menurut saya. Tentu. Kalau kita bicara tentang sejarah. Ini era baru gitu ya. Karena sebelumnya. Kita tidak bicara. Soal baik dan buruknya. Setiap kepemimpinan. Pasti ada. Kelemahan dan kekurangan. Hampir. Empat periode. Tiga periode. Begitu ya. Dari keluarga Jomba. Sekarang. Beralih ke. Ke Cipeber lah. Begitu. Nah. Dalam. Kang Asmi melihat ke depan. Kota Cilegon. Seperti apa. Ya begini. Kayaknya di. Ya harus diakui. Kita juga tidak boleh. Apa namanya itu. Abai. Terhadap mimpin sebelumnya. Diakui. Kita dimulai dengan. Al-Maurum. Pak Jafaat. Ya. Pak Iman. Pak Edi. Gitu ya. Ini saya sebut. Yang memimpin saja. Dengan. Yang lainnya. Ya tentu. Cilegon. Banyak mengalami perubahan. Semenjak. Lepas. Melepaskan diri. Atau lepas lah. Istilahnya. Dari. Kabupaten Sierra. Artinya. Cilegon. Banyak perubahan. Banyak sekali. Dan harus diakui itu. Yang. Mudah saja. Misalnya. Ya. Jalan-jalan. Hampir jalan-jalan tuh. Di Cilegon tuh. Tidak ada yang gak hitam. Soal rusakan. Alamiah. Alamiah. Kan ada. Biaya-biaya perawatan. Tapi. Pembangunan kita mulai. Warna hitam. Warna hitam lah. Itu ya. Ini artinya sebuah kemajuan juga. Sekolah dan sebagainya. Kita akui. Bidang kemaga keagamaan juga. Kita akui. Ya semua ada plus minus. Saya pikir plus minus lah. Mana ada manusia di dunia ini yang sempurna. Itu. Ya. Kecuali memang Rasulullah. Yang memang sudah dijamin. Dan malaikat. Yang memang tugasnya sujud saja. Begitu ya. Ya. Kalau manusia. Kan ada akal dan nafsu. Dua persoalan itu yang membuat. Sempurna manusia. Ya. Kalau di. Beri. Akal saja sujud. Begitu ya. Kalau diberi nafsu saja. Setan namanya. Tetapi. Ya. Ya. Kalau manusia itu adalah. Ada. Akal dan wahyu. Jadi. Tengah siimbang tadi. Ya. Bi. Ahsani takwim. Ketua. Sempurna. Tetapi. Ya. Dalam konteks kepemimpinan. Ya. Tentu saya melihat. Ada kekurangan. Dari. Mantan-mantan. Ya. Mudah-mudahan. Kan begitu ya. Kedepan. Walaupun saya terus terang. Secara kali sepatai. Saya mendukung pasangan nomor dua saat itu. Bu Ati dan. Pak Soedin. Ya. Harapannya kalau. Sudah. Ada pemenang. Ya. Mau apalagi. Kita kan. Ya. Secara keparten. Saya juga tentu menunggu keputusan. Karena saat ini saya sebagai anggota. Begitu ya. Tetapi harapan sebagai warna masyarakat saya. Mudah-mudahan. Yang sudah baik. Tambah baik. Begitu ya. Ya. Yang kekurangannya. Mari kita sama-sama. Kan toh juga. Beliau-beliau ini juga punya visi misi yang baik. Yang kalah. Yang menang. Itu saya kira. Kalau membaca. Kemarin. Dari visi misi baik. Di debat. Di televisi dan ya ini. Saya kira. memberikan satu harapan yang bagus. Kebetulan. Ya. Nombor empat yang menang. Begitu ya Pak HLD. Dan lepas. Kebetulan menangnya. Ya. Kebetulan. Ya. Kebetulan. Kebetulan sudah ditakdirkan. Takdirkan. Belum selesai. Belum selesai. Ya. Artinya. Semua hidup itu tidak lepas dari takdir. Betul. Ya. Jadi kita tidak boleh itu. Karena. Kita juga sudah berjuang bersama-sama. Kalau Allah menentukan lain kan juga mau ngomong apa. Betul. Jadi. Perspektif saya dalam. dengan. Tata pemerintah Kota Tegon ini. Harapannya ya. Yang sudah baik ini ditingkatkan. Yang kekurangan kita berbaiki bersama. Dan mudah-mudahan dengan. Ya. Apa namanya. Wali kota yang akan dilantik ini juga. Semangatnya sama. Bukan menjelekan kepada pemerintahan yang dulu. Bukan menghujat pemerintah yang dulu. Bukan apa-apa pemerintah yang dulu. Tetapi semangatnya adalah bagaimana. Membangun Kota Tegon ini. Untuk. Kesejataan Kota Tegon dengan. Sebaik-baiknya. Saya kira. Demikian. Mantap. Jadi kita akan. Orek-orek lagi Kang Adi. Asal jangan itu. Orek-oreknya itu sakit. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan akan kembali lagi. Setelah. Berikut ini. Baik kembali lagi. Bersama saya Adi Jaya Santika. Dalam Podcast Kabar Banten. Ini Kang Asya udah minum. Saya kopi. Agak mulai panas. Air putih. Air putih. Biar adem. Oh. Kalau ini anget Kang. Saya biar nanyanya lebih semangat. Kang Asya. Eh. Dewan di LPTQ Masya. Ya. Alhamdulillah. Saya pengurus LPTQ. Ya. Dengan khobiannya itu. Alhamdulillah lah. Dimanfaatkan. Gimana tuh. Kori-kori di kota Cilegon. Dalam proses pembinaannya. Eh. Apa namanya. Dan. Mempersiapkan. Termasuk. Kalau kita bicara tentang NTK. Banten. Cilegon kan. Juga. Lumayan ya. Lumayan dibawas. Gimana kan. Berat banget kayaknya. Ya. Saya kira upaya itu sudah dilakukan. Dan saya juga mengawal itu ya. Baik dari. Sebagai anggota Dewan. Saya sebagai membantu di anggaran. Dan. Itu sebagai bentuk ya pengabdian. Saya sebagai anggota Dewan. Hmm. Karena saya punya. Hobi itu. Dan juga. Saya kira juga kebanyakan masyarakat kota Cilegon. Maka. Semenjak saya menjadi anggota Dewan. Dipuluh di pertahuan juga. Ya. Kita bicara lah. Bagaimana meningkatkan anggaran. Dan meningkatkan sumber. Daya di. Perkorean ya. Saya juga alhamdulillah ditunjuk. Salah satu Dewan Hakim juga. Oh Dewan Hakim ya. Ya. Dewan Hakim ya. Biasalah setahun sekali. Ya. Lumayanlah bisa nilai. Ya. Untuk menilai adik-adik. Ya. Walaupun saya ini kan juga. Bukan juara. Tapi ya. Mungkin. Bisalah. Ya. Sedikit-sedikit mungkin. Bisalah untuk menilai. Mana yang kira-kira lagunya enak atau tidak. Kan begitu ya. Iya. Ya. Suaranya keren. Saya pernah dengar. Eh. Di status. Eh. Di Facebook. Itu. Facebook Israel ya. Saya nggak bisa. FBFN. Makanya saya bilang. Ini. Ini kok pekan hasbi. Ibu-ibu. Oh ternyata ibu. Ibu hasbi. Ternyata. Saya nggak tahu. Saya juga. Nggak pernah begitu-begitu. Itu karena saya ya. Ya. Kalau dip. Misalnya suruh ngaji. Ya ngaji. Yang penting. Saya sehat badan. Dan. Waktu ada. Ya. Soal pembinaan. Saya kira. Pemerintah kota Culegon. Juga melalui keserah. Ya. Itu lakukan pembinaan-pembinaan. Dan memang. Saya akui. Culegon itu. Nomor dua. Dari bawah. Saya akui itu. Kenapa demikian. Karena memang. Culegon itu. Menerapkan. Sesuai aturan. Bahwa. Korenya. Memang orang asli. Oh. Asli Culegon. Ketika. Ya lah. Orang Culegon. Boleh dicat. Di Culegon itu. Korekorenya. Tidak ada bayaran. Tidak ada. Mohon maaf. Pijam dari tetangga. Tidak ada. Tapi semua. Bagaimana. APBD itu. Dioptimalkan. Untuk ini. Karena kalau. Itu dilakukan. Yang penting. Progres jalan. Berhasil. Tinggal menunggu doang. Ya. Soal hasil itu kan. Kanya dia. Proses. Soal itu. Relatif ya. Penilaian saya. Misalnya. Bidang. Khusus saya. Di bidang lagu. Misalnya. Mohon maaf. Dengan kan. Itu kan. Berbeda. Bilku juga. Mulai membaca. Soal. Apa namanya. Fasohah. Dan itu. Antara itu. Relatif ya. Kecuali. Memang nyata. Salah. Bacanya harusnya dibaca. A dibaca. Itu memang salah. Tapi dalam. Hal-hal yang lain. Ya kita. Saya kira. Itu. Merelatifisme. Tapi pembina ini. Kita berkomitmen. Bagaimana. Putra-putra. Darat silgun. Yang. Hobi. Atau gemar. Membaca Al-Quran. Yang hafal. Al-Quran. Yang hafid. Yang hafid. Yang mufasir. Yang syarhil. Yang. Mhq. Dan sebagainya. Itu. Ya memang. Orang-orang. Silgun. Maka. Itu perlu proses. Dan. Betul waktu. Itu. Itu waktu. Karena. Membuat. Sesuatu yang itu. Saya kira tidak. Ini soal lagu ya. Karena lagu di MDG itu. Ya. Ibarat mobil aja. Keluarannya. Ini. Lagunya ada ini lagi. Dan itu. Perlu waktu. Kalau belum terbiasa dengan. Menginovasi itu. Ya. Gak ketinggalan. Walaupun sebenarnya. Nada sederasa itu harus sama. Begitulah. Oke. Paham kan nih saya ngomong. Paham. Saya kalau katanya paham. Buka kok. Buka kok. Buka kok. Nah. Soal. Yang disampaikan. Adem nih ya. Soal yang adem-adem. Ini kan. Proses. Transisi. Kepemimpinan. Saya tertarik dengan. Pertanyaan Kak Hasbi. Bahwa. Soal konsolidasi. Peralihan kepemimpinan. Bahwa. Menurut Kak Hasbi. Konsolidasi. Awal itu. Secara otomatis. Fondasinya adalah. Pemerintahan yang sekarang. Transisi. Ya kan. Ya. Nah. Sejauh mana. Kang Hasbi melihat. Bahwa. Konsolidasi. Kepemimpinan. Di tengah transisi. Kepemimpinan ini. Konsolidasi. Apa. Pergantian pemimpin. Di tengah transisi. Kepemimpinan. Kepemimpinan. Berat. Pertanyaannya. Ini berat nih. Dan harusnya. Jangan saya yang jawab. Karena ditanya. Ya. Tentu saya. Sepengetahuan. Apa yang. Saya selalu. Tentu. Bersama dengan teman-teman. Tentu. Kalau saya lihat. Memang. Secara. Formulasi. Face to face. Begitu ya. Ya. Mungkin juga kan. Ada timnya. Begitu ya. Mungkin yang akan. Wali kota baru kan. Menunjuk tim lah. Itu yang. Mungkin tidak vulgar pun. Melaksukkan konsolasi. Dalam rangka. Bagaimana. Misalnya. Peralihan. Kekuasaan. Adalah. Dalam kondisi yang. Aman. Tentu. Kemuaranya. Adalah. Bagaimana. Kepertanyaan. Saya kira. Saya melihat. Bahwa. Kalau saya baca. Di media sosial. Itu juga. Ada. Pak. Hildi juga. Menyebutkan. Tim mutrasi saya. Sedang jalan. Itu artinya. Mungkin. Adalah. Melakukan konsolidasi. Kolos secara internal. Bagaimana. Pas kan. Nanti. Ada pelantikan. Wali kota baru. Ya. Artinya. Supaya tidak. Apa namanya itu. Tidak gelap mata lah. Artinya ada. Tutorial. Minimal ya. Dan saya kira. Mungkin itu juga sudah lakukan. Dan memang. Saya kira. Sedemikian lah. Presiden juga kan. Begitu kan ya. Ya. Dari. PSB ke Pak Jokowi kan. Ada. Trim-trim transisi ya. Mudah-mudahan. Di Celekon juga seperti itu. Karena. Apalagi sih. Karena. Perhelatan. Apa namanya. Demokrasi sudah selesai. Ya tinggal kita. Bagaimana. Kedepan. Kedepan. Ini membangun kota Celekon dengan sebaik-baiknya. Tapi rame tuh. Terima kasih. Pertama. Ini terserah Kang Asbi. Saya sih menunggu komentar Kang Asbi. Karena. Paling tidak begini. Kang Asbi salah satu. Saksi. Kepimpinan lama gitu ya. Karena. Dua periode. Ini mau dua periode. Artinya. Periode yang lalu. Apa namanya. Mengawal pemerintahan yang lama. Begitu ya. Dan. Akan segera berakhir. Akan. Akan menghadapi. Wali kota yang baru. Eh. Tim transisi. Beberapa. Bahkan. Buati langsung menyatakan. Bahwa ya. Soal. Tadi yang disebutin. Etika segala macam. Nah sebetulnya. Seberapa penting. Dan. Apa. Apa urgensinya. Menurut Kang Asbi. Dalam. Konsolidasi itu. Termasuk dengan keberadaan. Tim transisi itu. Ya. Saya kira itu penting sekali. Karena ini kan juga sebuah transisi. Hmm. Kalau transisi itu kan harus ada yang menjembatani. Oh. Ya kan. Gak mungkin kita misalnya. Saya. Pindah langsung ke Kang Yadi misalnya. Tanpa misalnya ngomong-ngomong. Kang Yadi itu seperti apa. Kira-kira seperti apa. Kan kira-kira begitulah. Ya. Saya kira penting. Soal itu penting. Dan lagi-lagi. Ini kan yang mau diurus ini kan. Bukan bawa mobil. Bukan gitu. Iya. Bawa kotak selekon. Untuk kepentingan masyarakat selekon. Kalau bawa mobil kan. Ya paling juga dijungkelin aja gitu. Juga selesai gitu. Kalau nggak suka. Tinggal bikin sim. Iya kita kan. Ini persoalannya dipilih masyarakat. Iya. Dipilih masyarakat. Dan. Pada muaranya adalah untuk masyarakat. Maka perlu saya kira. Jadi urgensinya penting. Kalaupun tidak 100% dalam kontak ini kan. Dalam ilu pemerintahan itu kan ada. Wajibnya mana dasar dan sebagainya itu. Yang menjadi tujuan nanti kita. Misalnya untuk pemerintahan ke depan. Hmm. Kalau soal ada bumbu-bumbu lain. Misalnya. Ya. Ada yang lain ya. Biasalah. Dinamika. Dinamika. Dan proses transisi pasti ada. Iya. Nggak mungkin lah. Saya kira juga itu ini. Yang penting kan juga. Sebatas masih bisa diklarifikasi. Dan tidak menjadi hal-hal yang. Kurang. Menjadi persediaan apa. Persediaan buruk. Persediaan buruk ke depan. Gitu. Saya kira gitu. Saya kira demikian. Jawabannya. Eh. Pertanyaannya agak berat lagi nih. Ini. Jangan berat-berat. Saya ini. Biasanya. Entri-entri. Tapi kan. Saya lihat. Kang Hasbi ini. Pertama dari keluarga besar. Orang asli Cilegon. Salah satu bagian sejarah. Dari. Awal kota Cilegon ya. Dulu. Aktivis. Saya tahu kan. Dari pemerintahan paat. Almarhum ya. Dari. Keanaknya jadi dewan. Saya merasa perlu menanyakan ini. Kepada orang yang. Kayaknya. Kang Hasbi agak tahu gitu. Nah. Saya disini. Kenapa konsolidasi itu sering saya. Saya. Bukan keperluan. Sering saya tanya. Baik. Ke PLD saya tanya. Kita juga coba. Nanti akan berusaha untuk. Kebu Ati ya. Mudah-mudahan mau hadir. Kita undang untuk podcast disini. Termasuk dengan Pak Edi. Soal konsolidasi tadi itu. Nah. Kang Hasbi kan terhapal. Soal keluarga jombang. Ya kan. Dengan pergantian kepimpinan ini. Lalu kemudian banyak pihak yang mendorong. Soal konsolidasi. Antara pemerintahan yang baru. Herdi. Dengan keluarga pemerintahan yang lama. Yang melahirkan tiga kepimpinan keluarga jombang. Pak Aat. Pak Iman. Dan. Bu Ati terakhir ya. Nah. Kang Hasbi mungkin enggak itu. Konsolidasi itu. Karena. Ehm. Kita tahu bahwa. Ehm. Apa namanya. Dalam proses pembangunan. Butuh. Perserta semua masyarakat. Apalagi ini mantan pemimpin. Mungkin enggak itu dilakukan. Bu Ati. Ya kalau bicaranya mungkin. Apa sih di dunia saya tidak mungkin. Kang Adi. Hmm. Kenapa saya katakan demikian. Saya yakin. Ya. Saya tahu buat itu. Saya kenal. Kenal baiklah. Ya. Bersama-sama dengan. Kami di Dewan Tulama. Saya kira. Pasti juga. Bisalah menjadi sebuah contoh yang baik. Hmm. Kalau saya tidak salah membaca. Ya. Stikmen dari buati juga. Ya pada akhirnya. Beliau kan juga sudah menerima kekalahan. Kan begitu ya. Hmm. Pada akhirnya juga mungkin. Pasti akan bersilaturah. Saya kira. Saya tahulah karena. Orang-orang. Luar biasa lah. Warga yang luar biasa. Artinya. Ehm. Beliau juga pasti akan. Melakukan sesuatu. Untuk kepentingan. Masyarakat kota sekol. Saya tahu persis lah. Bagaimana sifat beliau itu. Kalau ada hal-hal yang lain. Bukan. Kadang-kadang ada gorengan dan sebagainya. Bumbu. Ada bumbu. Supaya rataan. Padahal memang enggak demikian. Dan saya yakin. Apalagi beliau-beliau kan orang yang. Juga. Seterata pendidikan juga. Juga lumayan. Agamanya juga lumayan. Ya gitu kan. Ya tentu harapannya itu. Pada. Suatu saat nanti. Ya kita bersama-sama. Ya saya. Dan teman-teman yang. Di DPRD. Gitu ya. Ya beliau-beliau yang. Mantan-mantan itu kan. Bisa berkontribusi yang baik. Saya yakin betul. Buat pemimpinan itu. Pembangunan itu perlu. Butuh semua. Serta banyak orang. Serta banyak orang. Dengan caranya sendiri. Dengan caranya. Apalagi dengan yang. Dulu-dulu memimpin. Begitu ya. Buat itu dulu. Bapada. 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 Sekda mantan belte ya. Belte sekda. Pasti satu. Saya kira. Soal pemerintah milau. Cukup. Hapal sekali. Dan. Tidak salah juga nanti. Mungkin wali kota. Sharing. Dan mungkin. Apa namanya tuh. Bisa. Zulaturahmi lah. Zulaturahmi yang. Untuk merekatkan. Wah ini. Politik sejuk banget nih. Kang Hasbi. Terus Kang Hasbi nya gak berubah. Tetap. Kalau yang. Yang agak melenceng. Tetap. Teriak juga. Ya kalau saya kan. Tugasnya. Begitu. Kang Yadi. Kalau saya kan. Bukan bicara tuh. Atas nama pribadi. Misalnya Hasbi bicara. Atau benci kepada. Kang Yadi. Tidak. Kalau sepanjang itu persoalannya adalah. Kemudian. Berapa kali saya dukung. Saya ini. Ya. Mungkin. Apa namanya. Gatal saja. Kalau melihat hal-hal yang misalnya. Gak bener nih. Ya. Gitu tuh. Tapi saya juga banyak memberikan kontribusi. Gedung 6 lantai terakhir itu. Yang di belakang pekot itu. Bagaimana saya. Mencoba. Berargumentasi di. Rapat Badan Anggaran. Waktukan. Masih waktu di Badan Anggaran. Supaya. Antara CLU. Dan. Apa namanya. Gedung. Dan gedung itu. Mana dulu. Saya interupsi. Agar. RPJMD. Karena itu gedung. Itu RPJMD. Lima tahun. Nah ya. Supaya itu. Alhamdulillah. Pak Edi bersama saya kan. Pak Iman. Pak Edi. Dan itu. Saya kira kepentingannya kan juga luar biasa. Ya. Bagaimana. Apa namanya. Para OPD. Tidak kocar kacir. Gitu ya. Saya dengan teman-teman berjuangkan. Bagaimana dulu. Saya membuat tampak. Depan rumah sakit. Umum bangun. Rawi itu. Supaya kelihatannya. Ya. Bagus. Ya. Ya saya berjuangkan. Kenapa. Saya tidak melihat siapa yang bangun. Tidak. Tapi saya melihat kepentingan. Karena itu. Kesehatan. Itu adalah pelayanan dasar. Dasar undang-undang loh. Ya. Itu. Patokan saya kan itu. Jadi. Ya. Kalau yang. Baik. Ya kita ini. Kalau yang itu. Fungsi. DPRD kan begitu. Salah satunya. Di bagian mengontroli. Sekarang. Kita ini bukan legislatif. Ya di. Dasar undang-undang 23. Itu bukan. Undang-undang pemerintahan daerah itu. Disebutkan adalah. Pemerintahan daerah-daerah itu adalah. Wali kota. Dengan DPRD. Jadi kalau DPRD disebut. DPRD itu. Undang-undang itu kurang tepat. Legislatif itu. Hanya untuk DPR RI. Berdasarkan undang-undang 17. Lebih gitu Ngedi. Ditanda kalau Dewan paham aturan. Gak asal ngomong. Karena saya itu. Saya lucu ketika bicara. Apa. Oposisi gitu ya. Apalagi. Ketika. Ya. Muncul berapa ketika. Katanya Heldi Sanuji. Sebagai pemenang baru. Karena partanya. Mineral. Cuman dua kan. Berkarya sama PKS. Muncul. Oposisi. Emang ada oposisi. Di DPRD. Dekat. Ya. Ya. Itu saya sering. Diskusi. Karena kita undang-undang. Dengan DPRD itu. Berbeda. Kalau DPRD itu. Kalau nggak setelah undang-undang 17. Ya undang-undang 3. Mungkin bisa dikenal. Ada itu. Kalau kita kan juga bersama. Pemerintahan. Bersama itu kan. Saya bukan anak buahnya. Wali kota. Wali kota bukan. Anak buahnya. DPRD. Yang ada itu. Adalah mitra. Bersama. Ini namanya juga bersama. Dan yang saya lakukan itu. Selama ini itu. Ya itu. Karena kita ini bersama. Punya kepentingannya bersama. Apa kepentingannya. Ya apalagi. Kalau bagaimana masyarakat selegohan ini. Bisa lebih baik dari sebelumnya. Ya. Nah itu yang saya baca. Dalam memahami undang-undang. Kontek undang-undang. Ya. 23 tahun. Bokang asmi teriak. Protes. Itu dah pusi kontrol sosialnya. Ya jelas. Dan itu dianjurkan oleh partai. Ya. Artinya kita. Jangan. Apa namanya. Mohon maaf. Apa namanya. Semohon dausannya. Enggak. Dalam hal konteks. Ada yang perlu disuarakan. Ya kita suarakan. Dan itu. Dalam agama. Namanya. Amar Ma'ruf Nahimkar. Dan itu diperintahkan. Ya apalagi kita. Mengtugas duduk disitu adalah. Bagaimana. Kebijakan. Kebijakan. Seperti tadi. Ada kejanggalan. Kejanggalan. Ada hal lain. Ya kita suarakan. Kalau tidak berani. Ya jangan. Anggota jadi anggota Dewan. Gitu loh. Jadi apa tuh. Udah. Di rumah aja. Stay at home. Seperti sekarang ini. Stay at home. Oke lah. Seru dan. Ya. Ada hal menarik. Dari seorang. Hasbi Siddiq. Santai. Tapi. Bek. Kang. Semudah-mudahan. Tetap. Ngeberubah ya. Insya Allah. Saya mau. Ya nggak mau gini. Ya begitu ya. Mau dibuat. Buat apa juga. Saya mau begini. Ya kalau lagi ngomong keras. Yang mau ngomong. Ya. Kalau pribadi Insya Allah. Saya tidak membenci siapapun. Nggak ada urusan. Karena membenci itu berdosa. Saya tidak akan memfitnah siapun. Kalau memfitnah itu. Sudah sebiasanya saja. Ya. Kita enjoy. Semua sudah diatur oleh Allah. Yang Maha Kuasa. Terjadinya manusia itu. Sudah dijanjikan Kang Yadi. Ini soal agama sedikitnya. Kang Yadinya. Ada pencerahan juga. Maaf nih. Ya siap. Bahwa ketentuan kita seperti apa. Bantu. Ya sudah dijanjikan. Oleh Allah. Ketika kita. Dalam gandungan. Si A akan begini. Akan begini. Itu sudah. Jadi. Yang penting kita. Semua itu ya. Menerima. Saja. Menerima. Bahwa semua sudah di. Takdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk saya jadi anggota Dewan. Dua kali ini. Kan begitu. Mantap. Sejuk juga ya. Perbisaan menarik dan. Penuh makna. Saya. Hari ini sejuk juga tuh dengarnya. Walaupun. Dari obrolnya sebenarnya. Apa. Apa. Ini hal berat sebenarnya. Tapi kak ngasih bisa menyampaikan. Ya. Enteng jadi. Saya kira mau apa di undang-undang kesini kita nih. Saya ini kan. Bukan apa-apa. Oh gitu ya. Ditanya yang berat-berat ya. Karena biasanya yang enteng-enteng aja. Enteng-enteng aja. Senang undangnya merasa bukan apa-apa. Kalau yang merasa. Siapa saya nggak akan saya undang. Di undang kesini rata. Ada apa saya bilang saya. Urusan banget ya. Urusan banget ya. Urusan banget. Tapi alhamdulillah. Artinya. Apa yang saya sampaikan ini juga. Sekali lagi. Ya bukan. Urusan misalnya. Benci kepada seseorang. Senang-senang. Tapi. Ya. Apa yang saya alami. Apa yang ini. Saya kira demikian. Politik itu indah. Kalau dibawa dengan cara-cara yang baik. Aduh. Aduh. Baiklah. Demikian wawancara. Saya luar biasa hari ini dengan. Apa. Kang Hasbi. Siddiq. Salam buat kakaknya ya Pak. Kang siya Budin Siddiq. Oh iya. Shallah. Salam. Nanti saya akan cari apa isunya apa. Untuk mengundang. Baik. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan. Hasbi Siddiq. Anggota DPRD. Kota Celegon. Dari. Partai Gerinta. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.